assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya masih bersama saya di makhlabah channel apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat wabarakat dan tidak kurang suatu apapun dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua ke tempatnya Mas Ivan lagi ya mendatangi Mas Ivan melihat bonsai asam jawanya Mas Ivan yang mau dibuka hasilnya seperti apa hasil dari ekspos akar ya untuk lebih detailnya ayo kita langsung tempatnya Mas Ivan nah ini Mas Ivan sudah di depan ini Mas Ivan sudah ada bahan bonsai asam jawa ya ini Halo Mas Ivan apa kabar Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Mas ini ngomong-ngomong mau bincang-bincang ya mau nanya-nanya tentang bahan bonsai asam jawa ini ini ekspos akar ini asam jawa masih bahan ini kebetulan hari ini mau saya buka ini ya tipanya paralon untuk melihat kondisi akarnya karena udah lama ini belum saya buka Oh ya ini ngomong-ngomong lupa nih tadi Mas Ivan ya ini berapa bulan ini Mas Ivan umur usia asam jawa ini ini kurang lebih atau maju mundurnya maju mundurnya ini sekitar enam bulan ini mas ini saya tanam dari biji disini nah kebetulan saking nggak saya tidak begitu urus ya karena saya pikir tadinya mau mati ini saya taruh dibutuk di sana dan kebetulan kurang sinar matahari ini tertutup kalau bahasa gaulnya kiyoman ini kiyoman kiyoman-kiyoman kiyoman baunya besar ini jadi pengaruh sekali ya kalau kurang panas itu kan masih panas ya ya ungkuring-ungkuringan bahasa Indonesia nya apa itu Mas nggak tahu juga ya cungkringan kurus lah kurus Coba mas Ivan dibuka seperti apa hasilnya mas kan Oh oke nah teman-teman ini saksikan Oh iya ini mau dikawat dulu apa mau dibuka dulu ini mas Ivan ini ya ini rencana mau saya kawat dulu apa kalau bahasa di bonsainya itu di wiring-wiringan apa tuh wiring mau coba saya wiring dulu nanti setelah saya wiring nanti saya coba buka ini para lonnya ini kebetulan sudah gabung ini kayaknya mas tuh ya maklumlah sudah lama udah kepanasan kehujanan ya iya ini oke mas Ivan coba kita lihat mau mas Ivan mengawatin ya ya teman-teman kamu tahu ya untuk membentuk ini badannya Oke kawan-kawan kita melihat di wiring dulu nih ya sementara Mama Sivan ini ngomong-ngomong Oh kawan nomor berapa ini Mas ini ke nomor tiga ini ya maklum soalnya yang besar ini udah kepakai adanya cuman yang nomor tiga ini mau saya double double ya takutnya balik lagi tapi apa namanya itulah misal tolong dengarin ini ya masih banyak nih kebetulan cuaca lagi nggak mendukung ya hujan rintik-rintik ya ini pak aku maaf Mas terlalu panjang ini Mas liukannya kuat itu yang mas Ivan ya nggak Allah kuatnya ini kalau kurang 4 kita berpulih oke ternyata ini eh double tiga mas double tiga nih kawatnya ya Nah masih apa namanya kurang sip ya buat teman-temannya yang baru menemukan channel ini jangan sungguh-sungguh kan untuk komen dan subscribe-nya ya biar makabah channel terus terkembang jangan sopan banyak terima kasih yang sudah banyak support channel ini ya oke ini kenapanya tinggal melintir nih saya masih banyak melintir tinggal mampu enggak kalau nggak mampu itu terpaksa harus diikat-ikat misalnya mampu bismillahirrahmanirrahim tanah bas nah bentuk sekarang nih Hai keren kurang lebih seperti ini lah ya Mas yang nanti sudah terlihat terbentuk terus ini tinggal dibuka akarnya ini Mas ini kita coba untuk buka nanti kalau misalkan dia belum kuat berdiri berdiri nanti kita mencoba untuk di congkok ya kalau bahasa Indonesia nya bagian Jawa itu dicagak Mas dicagak terus ditali Mas ini sedikit lagi nih Banyanya nah menek mungkin bisa nih ya kalau kecil ya buatlah ini oke ya ini kita coba untuk buka apa ini paralonnya ya ini keren Mas sepertinya belum kuat berdiri ini Mas coba Mas nanti negangin Mas kita coba buka dulu sementara karena masih di polybag kita buka sedikit aja begini Mas nanti untuk kita membukanya secara full kita nunggu 3-4 bulan kurang lebihnya 3-4 bulan untuk eh ini kan belum bisa berdiri sendiri belum kuat akarnya jadi kita menggunakan alat bantu Mas ini Mas cagak kita cagak ini kayu yang sangat fenomenal ini seperti ini kita ikut Mas ya menggunakan tali rafia kira-kira ini nanti kalau bisa berdiri sendiri kira-kira harus butuh berapa lama ini Mas nah kalau perkiraan saya ini 3-4 bulan Mas tapi kan kita hanya mampu mengira-ngira nanti tergantung di pohon asem ini dia kuatnya sampai kapan gitu ya sampai berapa lama ini akarnya yang kokoh ada berapa nih Mas? ada dua Mas yang lain masih sabut-sabut ini ini nanti bisa besar ya Mas pasti bisa besar ini semakin terkena sinar matahari nanti ini kan agak retak-retak segini ini poli-porinya nanti dia akan semakin kuat begitu ya ini harus butuh waktu lama ini Mas ya untuk menyeimbangkan antara batang dengan akar-akar ini ya betul sekalinya ini untuk ranting-ranting gimana ini Mas? oh ini untuk sementara untuk pembesaran kita loss as dulu tadinya sempat saya mau potong Mas tapi kok saya lihat-lihat sepertinya kurang agak belum seimbang ya iya belum seimbang jadi kurang jadi untuk sementara proses cukur sampai disini dulu oke lah nanti kita bisa lihat hasil selanjutnya ini Mas Ipan ya iya oke terima kasih ini Mas Ipan ya sudah berbagi ilmu mantap hujan Mas jadi pakai topi Mas oke buat teman-teman semua yang sudah menyimak video ini nggak mudah bisa bermanfaat ya bisa menjadi inspirasi saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi salam hormat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih